Sumbangan dari Susu APN Presiden Direktur CV Hatman Faktur Agus Amile bersama rombongan Pada selasa 14 Agustus 2018 Mengunjungi Majelis Ulama Indonesia Jakarta Kunjungan ini tidak lain untuk bersilaturahmi Sekaligus memberikan bantuan kepada para korban gempa di Nusa Tenggara Barat Melalui penggalangan dana dan bantuan yang diadakan oleh Majelis Ulama Indonesia CV Hatman Faktur atau lebih dikenal dengan RBM Amanah Nusantara Produsen Susu Bubuk Kambing Etawa Bersama rombongan diterima langsung oleh Wakil Ketua Umum MUI Jainu Tauhid Ketua Bidang Komisi Seni Budaya MUI Kiai Haji Shodikun Dan beserta jajaran Majelis Ulama Indonesia Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Jainu Tauhid Mengatakan sangat mengapresiasi kepada PT.RBM Amanah Nusantara Karena ikut prihatin dan peduli kepada para korban gempa di Nusa Tenggara Barat Dimana para korban gempa sangat membutuhkan bantuan dari para donatur Maka melalui MUI akan menyampaikan bantuan yang diberikan oleh PT.RBM Amanah Nusantara Kami mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi untuk peduli gempa di Nusa Tenggara Barat Insya Allah kami dari MUI akan meneruskan sumbangan dari susu BAPM Sementara itu Presiden Direktur PT.RBM Amanah Nusantara Menghimbau bagi para masyarakat untuk ikut berbondong-bondong Membantu para saudara-saudara kita, para korban gempa di Lombok Semoga dengan memberikan sedikit saja bantuan usaha dan rejeki kita semakin berkah Dari PT.RBM Amanah Nusantara Memberikan bantuan sedikit rejeki untuk saudara-saudara di NTB Lombok yang kena gempa Bantuan produk susu BAPM kurang lebih 2.500 box dengan nilai 150 jutaan Insya Allah bantuan ini bisa bermanfaat untuk saudara-saudara kita yang ada di NTB Lombok Untuk masyarakat yang lainnya yang punya kelebihan rejeki Ayo kita sama-sama berbondong-bondong membantu saudara-saudara kita yang ada di Lombok Yang terkena musibah Dan mereka bagian dari saudara kita Semoga bantuan kita bisa bermanfaat untuk mereka Diketahui bahwa PT.RBM Amanah Nusantara Memberikan bantuan kepada para korban gempa di Lombok Melalui MUI Dengan menyumbangkan produk susu kambing RBM Senilai 150 juta rupiah Dari Jakarta, Liputan TV MUI Melaporkan Dari Jakarta, Liputan TV MUI